Memutuskan untuk berpindah agama dari Islam sejak beberapa tahun lalu, aktor sekaligus produser Luqman Sardi sempat menuai kontroversi publik. Dia rela menjadi murtad setelah menikahi Rejilia Pulunggono atau Lia Sardi dan memilih mengikuti agama yang dianut istrinya. Pemain film Sang Pencerah itu memeluk Kristen sepulang umroh. Luqman mengungkapkan, ia memang hidup di tengah-tengah keluarga dengan agama berbeda. Ia mantap berpindah agama Kristen yang sebelumnya menganut agama Islam. Ustadz Felix Shaw kemudian menanggapinya. Kemudian mulai nakal, kemudian nyicip ke arah-arah yang bukan Islam. Nyuba-nyuba untuk murtad atau sudah murtad atau di dalam Islam tapi pemikirannya liberal dan seterusnya. Pertama-tama ini adalah yang harus dilakukan. Introspeksilah kedua orang tuanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan itu. Seluruh anak itu lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan Islam. Kemudian orang tuanya lah yang membentuk dia jadi apa. Jadi Nasranika, jadi Majusika, jadi Yahudika atau tetap di dalam fitrah Islam.